Pemirsa, pas siap penutupan akses penerbangan dari dan menuju Tiongkok oleh pemerintah Indonesia akibat pandemi corona. Ribuan warga negara Indonesia di Tiongkok kini harus mengurungkan niat kembali ke tanah air sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bagaimana koordinasi dan pola perlindungan WNI di Tiongkok, serta apa saja langkah perlindungan WNI kita ke depan, kita akan berbincang dengan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Toku Faizazia. Selamat sore Pak Faizazia. Selamat sore. Pak, bagaimana kondisi warga negara kita saat ini Pak di Tiongkok? Masyarakat kita di Tiongkok tersebar ya, jadi tidak semuanya bisa kita memberikan semacam laporan yang bersifatnya menurut. Namun yang sekarang sudah dilakukan oleh perwakilan adalah mendorong agar masyarakat kita di Tiongkok melakukan daftar diri kembali seraya KBRI atau KJRI sana melakukan pemutahiran data WNI yang masih tinggal di IRRT sampai saat sekarang. Kalau warga Indonesia yang berada di luar Provinsi Hubei sendiri seperti apa Pak? Memang sebarannya cukup banyak ya di wilayah Tiongkok termasuk tentunya di Hongkong juga. Di wilayah Cina Daratan, selain masyarakat kita yang bekerja di lingkungan KBRI, masih ada juga yang bersekolah di sana dan masyarakat biasa. Itu sebabnya yang dilakukan saat sekarang adalah memastikan data mereka, kita mengimbau masyarakat TRT untuk segera lapor diri ke hotline KBRI ataupun secara mandiri mereka melalui apa yang disebut portal peduli WNI. Portal peduli WNI Pak? Itu adalah, ya jadi caranya bisa mereka melalui pertelepon hotline KBRI atau mereka mendaftarkan melalui portal tersebut. Dengan demikian, apa yang kita lakukan saat sekarang adalah pemutahiran data, tidak selalu masyarakat kita mengupdate kembali statusnya. Katakanlah, banyak dari mahasiswa kita yang memanfaatkan liburan selama Imlek untuk kembali ke tanah air. Jadi banyak sekali masyarakat kita dari kalangan mahasiswa yang saat sekarang sebenarnya sedang berada di Indonesia untuk berlibur. Dan untuk itulah, pemutahiran datang menjadi penting yang kita tahu siapa-siapa saja yang masih saat sekarang berada di Tiongkok. Pak Faizazia, apakah ada kesulitan untuk kedutaan besar kita di Tiongkok melakukan komunikasi dengan warga negara Indonesia kita karena mungkin saja ada yang belum dimutakhirkan data komunikasi mereka, Pak? Memang itu satu permasalahan yang cukup klasik ya karena masyarakat kita tidak selalu secara mandiri melaporkan keberadaannya di satu negara. Dalam hal ini KBRI menghimbau sebenarnya melalui kontak-kontak yang ada di masyarakat untuk melakukan pendekatan atau mengingatkan masyarakat kita ada baiknya melakukan pendataan diri kembali. Kalau kita lihat kasus di Hubei kemarin atau di Wuhan kita sangat terbantu oleh mahasiswa kita yang menjadi semacam interlocutor dalam menghubungi masyarakat-masyarakat kita dengan demikian kita memiliki data yang lebih updated, data yang lebih mutakhir yang menggambarkan jumlah masyarakat kita di provinsi tersebut. Harapan kita dalam proses sekarang kita bisa mendorong memendaftarkan diri kembali secara mandiri. Ya, Pak lalu terkait dengan strategi atau pola perlindungan WNI yang saat ini masih berada di Tiongkok, baik itu di Hubei atau di luar Hubei apakah KBRI melakukan koordinasi dengan pemerintah Tiongkok sendiri untuk melindungi khususnya WNI kita sendiri, Pak? Kalau dalam kondisi saat sekarang memang kalau kita melihat pengalaman kemarin yang diisolasi adalah satu provinsi saat sekarang kalau kita melihat sebaran masyarakat kita di luar wilayah yang diisolasi sebenarnya pergerakan di Cina Darata itu masih dimungkinkan yang kita dorong sebenarnya agar mereka yang berada di Tiongkok mengupayakan menghimbau mereka untuk pulang ke tanah air secara mandiri itu yang sebenarnya kita dorong sejak beberapa waktu terakhir dengan demikian menimbang-nimbang potensi penyebaran virus ini ke daerah lainnya di Tiongkok ada baiknya masyarakat kita yang masih berada di sana untuk memperpendekkan percanaan mereka di Tiongkok ataupun buat para mahasiswa kita kembali dulu ke tanah air Pak, kalaupun warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di Tiongkok harus kembali ke tanah air secara mandiri tapi kan pemerintah sudah menutup penerbangan mulai hari ini Pak bagaimana strategi kepulangan mereka walaupun secara mandiri Pak? Memang yang dihadapi adalah tantangan untuk penerbangan langsung ya dari wilayah Cina Darata ke Indonesia namun rute-rute lain mungkin masih bisa diupayakan, dicobakan ada beberapa hub di wilayah kita yang masih membuka peluang untuk menjadi hub sebelum ke Indonesia dengan demikian jasa pelayanan perjalanan bisa dicoba ditanyakan atau jalur-jalur mana saja bisa itu dilaksanakan oleh masyarakat kita di Tiongkok Pak Faiz Zasyah, apabila nanti negara-negara transit kemudian akhirnya memutuskan untuk menutup penerbangan dari Tiongkok apakah pemerintah dari Jakarta mungkin akan mengirimkan pesawat khusus untuk kepulangan warga negara kita Pak? Saya tidak bisa mengomentari hal tersebut ya segala pilihan sebenarnya juga sudah dirancang oleh pemerintah untuk melihat dari tingkat pergerakan permasalahan yang kita hadapi atau dihadapi oleh pemerintahan Tiongkok saat sekarang mudah-mudahan kedepannya ada peradaan pejebaran virus dan dengan demikian seperti tadi disebutkan juga apa yang dilakukan pemerintah pada saat sekarang masih bersifat sementara dan akan terus dievaluasi dan dengan demikian apabila kondisi semakin membaik kita akan juga mempermudah kembalinya masyarakat kita melalui proses yang bersifat mandiri Pak, apakah pemerintah Tiongkok sendiri meminta data dari kedutaan besar kita terkait dengan warga negara Indonesia yang ada di Tiongkok? Saya tidak mendengar hal itu ya justru yang kita ingin lakukan adalah memastikan daftar yang kita miliki sesuai dengan aktual atau nyatanya masyarakat kita di sana kalau pihak Tiongkok melakukan upaya serupa ya tentunya lebih membantu juga apa yang kita coba lakukan saat sekarang Oke, sambil menunggu langkah selanjutnya Pak apa yang bisa Anda sampaikan kepada warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di Tiongkok khususnya di daratan Tiongkok? terlindungi terlindungi kalau kita mengacu pada kasus pemulangan masyarakat kita dari Provinsi Hubei beberapa dari mereka yang kita ajak untuk kembali ke tanah air memutuskan juga untuk tetap tinggal di sana artinya masyarakat kita yang lebih tahu kondisi di tempat upaya yang kita lakukan lebih mengarahkan pada yang kita anggap terbaik dari sisi pandang pemerintah namun pada akhirnya masyarakat kita sendiri yang bisa lebih mengukur berangkat dari pengalaman mereka dan kajian atau assessment mereka atas lingkungan di mana mereka tinggal saat sekarang ya, Pak, satu hal yang penting Pak apabila warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di Tiongkok dalam rangka kunjungan wisata memutuskan memperpanjang usia lama kunjungan wisatanya apakah ada sokongan logistik atau akomodasi dari KBRI kepada mereka Pak? sebenarnya kalau yang mereka sifatnya berlibur ya kita mengasumsikan juga mereka memiliki ketercukupan anggaran untuk melakukan liburan di sana dan katakanlah tadi menambah masa waktu tinggalnya di Tiongkok mudah-mudahan mereka bisa juga mengelola secara mandiri kebutuhannya selama mereka berada di sana namun kembali yang kita harapkan dan kita himbau adalah mereka sebenarnya mempersingkat liburannya dan kembali ke tanah air ya, artinya kalau ada WNI kita yang mengalami kesulitan datang ke KBRI aja pasti KBRI buka pintu ya Pak ya? itu bagian dari tugas pemerintah yang memberikan fasilitasi namun juga kita harus mengukur sejauh mana singkat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita di sana baik, baik Pak Faiz Zasyah terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time selamat sore Pak selamat sore pemirsa demikian tadi diskusi kami melalui telepon bersama Juru Bicara Kementerian Negeri Republik Indonesia Toku Faiz Zasyah selamat menikmati